Jadi begini, itulah. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FEK di Rudi Atmato yang agrab di Sapa Rudi menduga ada yang mengintervensi atau menekan aksi yang dilakukan fajar kader PDI Perjuangan Temangkung yang mengembalikan pemberian dari Ganjar Pranowo. Menurut Rudi, apapun alasannya, menghalangi orang untuk menerima bantuan tidak bisa dibenarkan. Rudi meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan ataupun DPP untuk memberikan sanksi jika memang ada kader yang melakukan intervensi. Nah, untuk itu malah justru yang kayak-kayak begini ini Ketua Umum ataupun DPP memberi sanksi pada DPD dan DPC yang mengintervensi intimidasi warga tersebut. Kasian. Biar biur membutuhkan kok. Seperti diberitakan sebelumnya Wakil Ketua PAJPDI Perjuangan Temangkung, Jawa Tengah pada Rabu Siang mengembalikan hadiah pemberian dari Ganjar Pranowo. Fajar mengembalikan hadiah pemberian dari Ganjar Pranowo dengan alasan menolak untuk dijadikan objek pencitraan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi rumah Fajar. Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar memberikan sejumlah bantuan. Kemudian video kunjungan dan pemberian bantuan tersebut diunggah di akun media sosialnya. Terima kasih telah menonton!